Intro Daftar orang terkaya India 2024 sudah dirilis oleh media hurun Dan Raja Bollywood Syarukan berhasil masuk dalam daftar orang terkaya India untuk pertama kalinya Raja Khan masuk dalam daftar ini dengan aset senilai 7.300 krol Setara dengan berapa ya guys? 15 triliun rupiah? Menurut laporan peningkatan kekayaan Syarukan terjadi karena dua faktor Faktor pertama dari rumah produksinya Recilis Entertainment Syarukan tidak hanya diperkai dengan kemajuan pesat honornya setelah sukses Jawan dan Patan Rumah produksinya sendiri telah menghasilkan banyak film yang sukses Faktor kedua kekayaan Syarukan juga meningkat karena kepemilikannya di tim kriket IPL Kata Hurun India Kriket memegang peranan penting dan lebih besar dari sumber kekayaan Syarukan Syarukan dari kalangan aktor ada Amitabacan, Juhi Chola dan keluarga Karan Johar dan Ritik Roshan Juga untuk pertama kalinya masuk dalam Hurun India Richlist tahun 2024 Syarukan telah bekerja di banyak film dalam karirnya Baru-baru ini dalam sebuah wancara Karan Johar mengungkapkan bahwa Syarukan telah bekerja di beberapa film tanpa biaya Ini mungkin terdengar aneh tapi ini benar Ini tidak berarti bahwa aktor tersebut kekurangan pekerjaan ya Hebat saat dimana para aktor mengenakan biaya jutaan rupiah untuk menandatangani sebuah film Syarukan tidak membungut biaya apapun untuk beberapa film ini Pertama ada Brahmastra Meskipun Syarukan telah syuting untuk film ini selama 18 hari Dia tidak meminta biaya apapun pada Karan Johar Yang kedua ada Roket Trinambi Sebenarnya Syarukan sendiri ingin menggarap film ini Dia juga mengatakan kepada Irma Davan Bahwa dia akan melakukan peran apapun di latar belakang film Asal dia menjadi bagian dari film ini Selain itu ada beberapa film lainnya yang juga Syarukan melakukannya secara gratis Seperti di Heram, Crazy Four, Dulhamil Gaya, Butnatur Returns, dan Edil Hemuskil Ya guys uangnya juga sudah banyak kok Pasti Syarukan tidak tega kalau mematok harga untuk cameo ya Ada fakta mengejutkan tentang Syarukan Tahu gak kalau aktor ini paling takut untuk berteman Syarukan mengatakan bahwa dia takut akan keterikatan Dia merasa bahwa semua orang yang dekat dengannya akan meninggalkannya Syarukan juga mengatakan bahwa karena dikilangan orang tuanya di usia muda Ketakutan ini telah menetap di pikirannya Dia benci kehilangan orang Juga katanya jika dia membicarakan hal ini terlalu lama Dia mungkin akan mulai menangis Syarukan lanjut mengatakan bahwa dia tidak punya teman Karena dia tidak tahu cara mencari teman Meskipun dia berteman maka teman-temannya tidak akan tinggal bersamanya Karena jika Syarukan berteman Dia akan menjadi terikat pada orang lain itu Dalam puisinya Syarukan mengungkap Terkadang tidak ada seorang pun yang mendapatkan kesempurnaan Tidak ada yang mendapatkan tanah Tidak ada yang mendapatkan langit Aku punya daratan Aku punya langit Tapi aku tak punya teman Tiga kebiasaan Syarukan ini sangat aneh loh guys Es krim adalah salah satu makanan yang mungkin disukai oleh semua orang ya Tapi bagi Rajakan Dia sama sekali tidak suka makan es krim Dia tidak pernah makan es krim Syarukan banyak menghadapi masalah gigi akibat makan es krim Hal ini juga menjadi alasan mengapa dia tidak suka makan es krim Syarukan menyukai masakan rumahan Dia tidak suka makan di luar katanya Kebiasaan aneh lainnya Syarukan Ia sangat menyukai celana jeans loh Syarukan memiliki ribuan jeans yang dia suka pakai Dan Syarukan tidak suka memakai celana jeansnya berulang Ia kerap kali memakai jeans koleksi terbaru Kebiasaan anehnya yang ketiga Syarukan suka mengumpulkan sepatu Bukan cuma aksi kumar yang punya 350 pasang sepatu ya Rajakan mungkin punya lebih dari itu Taukah kamu kalau Syarukan memiliki ribuan sepatu? Dia sangat suka memakai sepatu Dan koleksi sepatunya sangat bagus-bagus Mengerikannya Syarukan menurunkan kebiasaan anehnya Mengumpulkan sepatunya ini kepada putranya Abram Khan